Orang tua, wali murid kelas 9 di Alwildan Islamic School, dan yang saya hormati pula Kepala Sekolah SMP Alwildan Islamic School, Ustadz Ahmad Fauzi LCMA yang berada di samping kanan Anda, Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, wali murid kelas 9 yang insya Allah dirahmati Allah, adapun agenda utama kita pada hari ini adalah pemaparan eksen plan dari Kepala Sekolah SMP Alwildan Islamic School, yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Ustadz Ahmad Fauzi LCMA, dan yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab, namun rangkaian kegiatan pada pagi hari ini akan lebih barokah, mari kita sama-sama membuka agenda sosialisasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, mari kita masuk ke agenda inti pada kesempatan pagi ini yaitu pemaparan eksen plan dari Ustadz Ahmad Fauzi kepada Ustadz Ahmad Fauzi dipersilakan. Tafadzal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kala Rasulullah s.a.w. Segala puji milik Allah s.w.t yang pada hari ini Alhamdulillah Allah s.w.t memberikan kita ni'mat sehat dan terutama ni'mat iman dan Islam. Dan ini selalu kita syukuri kepada Allah s.w.t dan selalu kita berikan yang terbaik yaitu pujian kita kepada Allah s.w.t yaitu dengan memuji Allah s.w.t. salawat dan salam pun selalu kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad s.w.t. ucapan terima kasih Jazakumullahu khairan khasiran kepada Abu dan Umu yang dirahmati oleh Allah s.w.t yang dalam kehadirannya Alhamdulillah kami bersyukur telah menghadiri acara kami. acara yang tentunya insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua dan terkhusus bagi peserta didik kita yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Bapak Ibu yang di dalam hati oleh Allah s.w.t tanpa memperpanjang kata insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan kita pada hari ini yaitu pembahasan kita tentang sosialisasi serangkaian kegiatan akhir tahun untuk SMP kelas 9 baik saya akan tampilkan kepada Abu dan Umu tentang sosialisasi untuk kelas 9 tahun ajaran 2020 dan 2021 terlihat di desktop Abu dan Umu tertulis sosialisasi serangkaian kegiatan akhir tahun SMP kelas 9 SMP Al-Wildan Islamic School sudah kita lalui selama 2 tahun dari kelas 7 kelas 8 dan tiada terasa kelas 9 dan merupakan tingkat akhir tingkat sekolah menengah pertama Al-Wildan dan ananda bersama kami, ananda kami didik dan ananda kami berikan pembelajaran yang insya Allah tentunya sangat bermanfaat bagi ananda dan terkhusus bagi kami para pengajar dan para pendidik tentunya akan mendapatkan yaitu pahala di sisi Allah s.w.t karena mendidik ananda sekalian sehingga menjadi ananda yang soleha Abu Umu yang dihormati oleh Allah s.w.t ada bahasan yang kita bahas pada hari ini yaitu pembahasan tentang garis besar akhir sekolah yaitu ada dua bahasan besar kegiatan akhir sekolah yang pertama adalah action plan kemudian yang kedua adalah pemaparan RAB kita langsung ke action plan yang kita telah buat bersama bersama tim bersama kepanitiannya ada di terlihat di situ saya perbesar yaitu rangkaian action plan kegiatan kelas 9 SMP Al-Wildan Islamic School tahun pelajaran 2020-2021 yang pertama adalah sudah kita mulai tentang pertama distribusi surat pemberitahuan sosialisasi AAS kelas 9 yaitu pada tanggal 5 Februari 2021 kemudian kita lanjutkan tentang sosialisasi dan selanjutnya yaitu distribusi informasi hasil final sosialisasi yaitu tanggal 8 Februari 2021 kemudian selanjutnya kita akan cek kembali kelengkapan data ijazah jadi data ijazah ini adalah data ijazah yang SD yaitu sekolah dasar untuk memastikan semuanya memang sudah terkumpul dengan rapi pada tanggal 12 Februari 2021 nanti kita akan update kita akan informasikan akan pengumpulan data ijazah selanjutnya adalah yaitu pengumpulan foto ijazah yaitu ijazah di sini adalah untuk ijazah kelas 9 atau tingkat SMP yaitu berkisar dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Februari 2021 dan akan ada buku alumni dan buku alumni ini nanti kita akan bahas bersama tentang buku tersebut tentang metodenya yang pasti menggunakan foto ijazah screennya tidak masuk oke ini berarti ambil saja baik Bapak Ibu sekalian atau Abu Muinirah mohon maaf belum terlihat screennya tadi ya di sini sudah terlihat kembali saya perbesar yaitu bahasan kita setelah itu try out yang pertama assessment akhir sekolah kelas 9 tanggal 15 sampai tanggal 16 Februari 2021 dan selanjutnya pemberian dan ujian MAPEL DIGNAS kelas 9 jadi tertanggal 22 sampai 26 Februari 2021 kemudian setelah selesai untuk pemberian dan ujian MAPEL DIGNAS yaitu ada PAT kelas 9 dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret 2021 kemudian ada AAS dan PAT yaitu assessment akhir sekolah dan PAT yaitu penilaian akhir tahun untuk kelas 9 itu tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret juga 2021 selanjutnya ada ujian praktek kelas 9 yaitu ujian praktek dari tanggal 8 sampai tanggal 9 Maret itu ujian prakteknya diantaranya sudah disesuaikan dengan jadwal dan diantaranya adalah praktek sholat jenazah kemudian tryout yang kedua assessment akhir sekolah atau disebut AAS tadi untuk kelas 9 yaitu tanggal 11 sampai tanggal 12 Maret jadwal sudah ada tapi insya Allah akan menyusul distribusi perlengkapan gradation yaitu persiapan untuk perlengkapan perpisahan dari tanggal 24 Mei sampai tanggal 28 Mei kita akan distribusikan nanti insya Allah dan selanjutnya adalah syarat kelulusan TIC Al-Quran bersertifikat jadi ada sertifikatnya yang akan diberikan tentang kesyaratan kelulusan dari TIC yaitu dimulai dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 3 Juni 2021 dan ujian Qurannya minimal 3 Jus jadi Bapak Ibu sekalian ananda insya Allah akan diberikan sertifikat dan akan diujikan yaitu ujian TIC Al-Qurannya dengan minimal Al-Quran 3 Jus kemudian selanjutnya pengumuman kelulusan yaitu distribusi SKL surat keterangan lulus akan dibagikan pada tanggal 19 Juni 2021 dimulai dari jam 8 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat yaitu menggunakan PDF dan akan dikirim melalui email kemudian selanjutnya kita akan laksanakan yaitu kegiatan akhir kita kebersamaan kita akhir bukan berarti sebuah perpisahan tapi akhir disini adalah yang dimaksud adalah akhir ananda kita belajar untuk tingkatan sekolah menengah pertama dan insya Allah ananda langsung melanjutkan sekolah menengah atas juga termasuk di Al-Wildan Islamic School jadi virtual gradation ini adalah yaitu momen kebersamaan bersama di SMP Al-Wildan Islamic School yaitu tanggal 12 Juni 2021 jam dari jam 9 sampai jam 12 informasi nanti akan disampaikan secara teknisnya yaitu H-6 yaitu sebelum 6 hari akan adanya virtual gradation selanjutnya yang terakhir yaitu akan didistribusikan ijazah kepada Abu dan Umum itu dimulai dari tanggal 5 Juli sampai 30 Juli 2021 rentan ini diberikan karena melihat penerimaan dari sekolah tentang ijazah yang dibagikan oleh pihak diknas Abu dan Umum yang dirahmati oleh Allah demikian halnya tentang action plan yang akan kita laksanakan menjelang kelas 9 dinyatakan lulus oleh pihak sekolah Al-Wildan Islamic School atas nama ketua yaitu Ustadz Ididharma dan kemudian sekretaris Ustadz Abdul Miftah Abu dan Umum yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian penjelasan tentang sekali lagi rangkaian action plan kegiatan kelas 9 nanti insyaallah akan dibagikan untuk melihat lebih secara detailnya kami lanjutkan setelah itu yaitu setelah itu adalah pemaparan tentang RAB yang selanjutnya baik ya poin yang kedua tentang garis besar akhir sekolah untuk tingkat SMP yaitu pemaparan RAB terlihat disini yaitu budgeting for details rundown of final exam yaitu academic year 2020-2021 SMPL dan Islamic School tadi sudah dijelaskan tentang action plan untuk tryout pertama yang dimulai dari tanggal 15 sampai 16 Februari insyaallah yaitu biaya persiswa dikenakan Rp95.000 dan kemudian tryout yang kedua tanggal 19 sampai tanggal 12 Maret 2021 sama biaya persiswa adalah sejumlah Rp95.000 kemudian untuk ujian praktek dari tanggal 8 sampai tanggal 9 Maret 2021 Rp12.400 kemudian assessment akhir sekolah tanggal 15 sampai tanggal 19 Maret yaitu Rp296.200 kemudian untuk TIC ujian TIC Al-Quran yaitu ujian TIC syarat kelulusan yaitu untuk lulusan ujian Al-Quran yaitu persiswa dikenakan Rp38.000 untuk pengurusan ijasa yaitu Rp115.500 untuk kegiatan graduation yaitu persiswa Rp280.000 dan kemudian kesekertariatan dan kepanitiaan sejumlah Rp167.900 sehingga grand total for each student yaitu sejumlah Rp1.100.000 demikian budgeting for detail random of final exam yang kami telah susun bersama yang telah kami rapatkan bersama bersama ketua dan sekretaris berserta Dirpen 1 Al-Wildan Islamic School yaitu Ustadz Fandi Abdul Aziz MPD Baik Abu dan Umu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami berdoa sekali lagi untuk kita semua semoga semua kita diberikan kemudahan keluasan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sakit dari kita semua semoga diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sehat selalu dijaganya kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abu Umu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya adalah ini untuk informasi bagi kita semua yaitu total siswa aktif Al-Wildan 1 yaitu kami informasikan kepada ayah bunda untuk SMP Al-Wildan Islamic School kelas 7 itu ada 6 rombel 71 72 dan sampai 76 dan bervariasi untuk kelas siswanya dari 26 sampai ada 18 atau 11 kemudian kelas 81 ada juga 6 rombel sama bervariasi juga siswanya dan untuk kelas 91 ada 4 rombel yaitu 18 siswa kemudian 92 20 siswa 93 16 siswa 94 21 siswa dengan jumlah total kelas 9 berjumlah 75 orang namun untuk keseluruhan SMP jumlah siswa kita yaitu 312 siswa yang berada di SMP Al-Wildan Islamic School atau yang bertepat di Jalan Widar 1 nomor 2 Tangerang Banten kemudian informasi sekalian untuk SMA itu berjumlah 166 orang sehingga total yang berada di kampus kami kampus tercinta Al-Wildan Islamic School satu yaitu total 478 siswa demikian yang bisa disampaikan Abu dan Umum semoga dapat dipahami dan kemudian mohon doanya agar acara demi acara kelas 9 khususnya yaitu dimudahkan selalu urusannya dan kemudian yang terutama adalah ananda diberikan kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu sehingga dapat memahami dan kemudian bisa mengamalkan apa yang telah kami sampaikan dalam proses KBM pembelajaran selama ini di Al-Wildan Islamic School maka kami sebagai Kepala Sekolah SMP mewakili jajarannya meminta maaf dan memohon maaf jika dalam silaturahim kita atau dalam komunikasi kita ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal yang tanpa kita sadari membuat hati Abu dan Umum merasa tidak nyaman maka sekali lagi di hari ini insya Allah hari yang penuh berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kami memohon maaf yang sebesar-besarnya ini saja yang bisa kami sampaikan akhirnya kami ucapkan walhamdulillah ya robbil alamin jazakumullahu khairan kasiran atas atensinya atas waktunya dan atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sukron wajajakullahu khairan kasiran kepada Ustaz Ahmad Fazi LCMA selaku Kepala Sekolah SMP Al-Wildan Islamic School dan sedikit Anda tambahkan terkait pembiayaan yang tadi dijelaskan oleh Kepala Sekolah yaitu bagi orang tua yang pada saat tahun ajaran 2019-2020 yang telah melakukan pembayaran dana DKS karena kebetulan dana DKS pada tahun sebelumnya itu kita hanya memakai satu kegiatan yaitu field trip di awal semester waktu itu maka masih ada saldo yang terpakai pada apa masih ada saldo yang tidak terpakai di keuangan Al-Wildan Islamic School nah insya Allah itu menjadi deposit untuk kegiatan ini insya Allah nanti insya Allah kami juga selaku panitia akan menginformasikan khusus yang orang tua yang masih ada deposito itu apa deposit di dana DKS kami akan menginformasikan umu dan abu yang sudah membayar pada saat itu namun bagi yang belum membayar pada saat itu nanti insya Allah akan membayar dana kegiatan akhir tahun seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah tadi baik abu dan umu demikianlah sosialisasi yang bisa disampaikan oleh kepala sekolah namun kita akan masuk di acara ketiga yaitu sesi tanya jawab insya Allah bagi abu dan umu yang ingin bertanya bisa bagi abu dan umu yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat di bawah dan juga bisa langsung bertanya atau raise hand ya kepada abu dan umu yang ingin bertanya dipersilahkan baik ada yang ingin bertanya baik abu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami persilahkan untuk sesi tanya jawab yang sebagaimana ada from kakak Bening Sekar atau yang mewakili kami persilahkan untuk sesi tanya jawab kami sambil menunggu chattingannya baik ibu Reni dipersilahkan wa'alaikum salam belum ya tentang graduation set apakah virtual itu di mana jadi ada umu dari si dari Bening Sekar Afwan Ustaz mau tanya perihal graduation apakah virtual atau langsung ta'ib bismillahirrahmanirrahim insyaallah untuk graduation yang kita laksanakan tahun ini itu akan sama seperti tahun yang lalu yaitu kita akan adakan secara online karena memang pemerintah setempat khususnya pemerintah dari Kabupaten Banten memang masih mentidakbolehkan atau masih melarang untuk mengadakan kumpul bersama atau kumpul lebih daripada 10 orang dan sebelumnya kami juga sudah soan ke Pak RT dan Pak RW dan kemudian memang Alhamdulillah disini kita dekat dengan Ibu Camat dan bertetangga dengan kita dan beliau pun memastikan bahwasannya tidak ada boleh kumpul-kumpul sehingga kami memutuskan untuk graduation tahun ini sama dengan tahun yang lalu yaitu graduation secara online kita berharap pada Allah semoga graduation tahun ini pun akan meriah dan kemudian akan membawa manfaat dan kemudian menjadi kenangan yang berharga bagi Ananda bahwasannya graduation pada tahun ini sungguh sangat berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya semoga menjadi sebuah kenangan menjadi sebuah hal yang sangat merasuk di hatinya bahwasannya ini adalah graduation yang paling utama graduation yang paling istimewa demikian kakak bening atau bunda yang mengwakilinya jazakilahi khairan selanjutnya dari pertanyaan Ibu Reni apakah biaya yang disampaikan sudah termasuk buku tahunan dan tidak ada biaya-biaya lain lagi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim untuk buku tahunan itu disebutkan disitu di dalam action plan adalah buku alumni sehingga buku alumni atau buku tahunan yang bunda maksud atau umum maksud insyaallah sudah termasuk di dalam jumlah totaliti daripada yang sudah kami sebutkan di atas tadi selanjutnya dari Abu Fani Assalamualaikum Ustaz terkait uang kegiatan awal tahun kami telah membayar lunas mendapat laporan pembayaran lunas mendapatkan laporan penggunaannya 6 berarti penggunaannya satu kali field trip jadi untuk kegiatan akhir tahun yang sudah Abu umum bayarkan kepada finance nanti akan kami data dan kemudian kami akan masukkan ke dalam kegiatan yang kami sebut pada hari ini sehingga nanti kami infokan ayah bunda atau abu umum yang sudah membayar maka kami akan informasikan dan kami akan kalkulasikan tentang biaya tersebut jadi seperti itu baik dari sukron pada usat pandi selanjutnya dari Pak Nadra Mas Nadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz jika saya sudah membayar lunas biaya DKS tahun 2 sudah ini ya ya sudah sisa deposit up tunggu sudah Afan Afan Ustaz ini dari Ibu Maria Afan hendak bertanya apakah biaya kegiatan yang tidak terpakai oleh anak-anak kita di semester 4 5 dan 6 tidak bisa dialihkan ke biaya tadi sebagai subsidi mungkin jadi kita tidak perlu membayar sebesar itu bisa tadi tadi sudah kami sebutkan insyaallah umum yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uang yang deposit yang ada di finance akan kami alihkan nanti untuk kegiatan tahun yang kami sebutkan di atas tadi sehingga bagi yang sudah sekali lagi bagi yang sudah membayarnya maka tidak perlu kembali membayar sejumlah yang sudah kami sebutkan yaitu 1.100.000 dan nanti ketua panitia akan berkoordinasi langsung dengan finance dan kemudian nanti akan mendata dan kemudian setelah itu akan menghubungi Abu dan Umu tentang hal tersebut syukuran jazakumullah khairan baik terus sudah selesai pertanyaannya Ustaz ada tambahan ini disini akan menjelaskan sedikit Afwan Ustaz bisa di-share lagi biaya kepanitiaan insyaallah nanti selesai kegiatan ini kita akan mengirimkan kepada Abu dan Umu terkait terkait pembiayaan list pembiayaannya dan insyaallah paling lama kita akan kirim hari Senin insyaallah insyaallah dan juga tadi ada tambahan dari Ana penjelasan dari Ustaz Fouji tentang buku tahunan itu nanti kita akan membuat di tahun ini kita akan hanya membuat buku alumni yang di dalamnya terdiri dari foto dan biodata siswa jadi karena memang pandemi ini untuk terkait buku tahunan dan sebagainya kita hanya membuat buku alumni dari SMP Al-Wildan angkatan 2020-2021 apakah ada lagi yang ingin bertanya sepertinya tidak ada lagi Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumullahu Khairan Kasiran kepada bu dan umu yang telah bersama kami dalam sosialisasi kegiatan akhir tahun kelas 9 sekali lagi kami ucapkan Jazakumullahu Khairan Kasiran atas perhatiannya dan yang tidak hadir kami tetap doakan semoga mendapatkan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaallah akan kami share hasil dari pertemuan kita pada hari ini dan sebelumnya akan disampaikan langsung oleh moderator kita yaitu moderator yang sama-sama sudah kita kenal beliau adalah kami perkenalkan sekali lagi kehadapan Abu dan Umu beliau adalah wakil kepala sekolah kesiswaan untuk SMP Al-Wildan Islamic School dan walhamdulillah tahun ini kami berikan kepercayaan untuk menjadi ketua panitia untuk 2020-2021 kami mohonkan juga doa dari Abu dan Umu semoga beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua kami juga ingin perkenalkan kepada Abu dan Umu yaitu kami juga memiliki wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang beliau juga sama-sama yaitu yang kita cintai yang semoga selalu juga dirahmati oleh Allah dan diberikan kesehatannya selalu yaitu Ustadz Abdul Niftah yaitu beliau juga sebagai wakil kepala sekolah kurikulum yang membantu kegiatan kita untuk kegiatan belajar dan mengajar dan beliau juga Alhamdulillah mendapatkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sekretaris dan bendahara kepanitiaan kelas 9 kita pun berdoa kepadanya semoga diberikan kesehatan oleh Allah dan kemudian acara gradation dan acara demi acara action plan yang telah kami buat yang telah kami paparkan diberikan kemudahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik Abu dan Umu sekali lagi Jazakumullahu khairan dari kami billahi taufiq wal hidayah walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh syukran pada Ustaz Fauzi yang telah memaparkan tentang SM plan dan RAB pada kesempatan pagi ini demikianlah rangkaian acara sosialisasi akhir tahun angkatan 2020-2021 pada kesempatan pagi hari ini marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kaparatul majelis subhanahu wa ta'ala 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 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh waalaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih